Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini Guswin akan berbagi pengalaman Bagaimana melacak dokumen yang pernah kita buka di komputer kita ya Di laptop dan sebagainya Kadang kita bingung ya lupa menyimpannya dimana Kemudian kita mau buka lagi gimana caranya Nah caranya cukup mudah sebenarnya Jadi kita tinggal Klik di file disini ya Di file sini Maka akan terlacak posisi dokumen kita disimpan dimana Tapi ini kan sedikit cuma berapa itu Dua tiga empat lima sedikit ya Kalau ingin lihat lebih banyak lagi Bisa sampai beberapa bulan yang lalu Di sisi kanan disini ada tulisan more document disini kita klik Maka ini terlihat lebih banyak Di sini ada tanggalnya ya ini Maret Terus kita bisa cari Kemudian posisi yang tertulis di depan ini ada D.2 ini berarti kita menyimpannya ada di drive D Di drive D Foldernya bangsoal dan seterusnya Dan ini masih kita bisa buka lagi ya Misalnya saya akan melacak dokumen yang pernah saya buka Beberapa waktu selama itu tidak diganti namanya Itu masih bisa kita buka lagi misalnya saya buka ini Nah ini masih terbuka ya kan masih bisa dibuka lagi Apakah ini berlaku hanya di Word tidak ya ini juga bisa berlaku di Microsoft Office yang lain misalnya kita buka di Excel Sama ya kita masuk ke file Kemudian kita lacak disini hanya sedikit ya kita taruh di sisi kanan disini ada more document kita klik maka akan terlacak disini Nah ini mulai Maret ada ya ini selama ini Februari juga masih terbaca disini kita bisa lacak ini khusus bagi kita yang terbiasa menyimpan dokumennya di Di komputer ya atau di Google Drive pun terlacak disini bahkan ini hasil downloadan pun Munculnya kelihatan disini nah seperti ini ada tulisan download berarti ini ada di Sini di folder di bagian download kalau sudah dipindah maka tidak bisa dibuka lagi karena dia sudah pindah nah ini kebetulan masih ada di sana ya Begitu terus bagaimana di PowerPoint sama ya misalnya kita akan cek di PowerPoint PowerPoint jadi kita buka di PowerPoint ini jadi sedang membuka satu file kemudian kita masuk di file disini Kalau kurang banyak karena ini hanya beberapa hari belakangan ini kita pakai yang more Hai apa ini more presentation ya dan disini akan terlacak semuanya hari ini hari ini saya buka berapa ini berapa dokumen kemudian kemarin ini kemarin kemudian last week ya minggu terakhir ya minggu terakhir yang ada tanggalnya lengkap terus bahkan sampai banyak ini ya sampai banyak dan kalau kita lihat disini depannya bukan D lagi ada F ya ada F kemudian ada juga ini D ada F kemudian ada I ada sini ada I ya ini yang I F itu di luar D itu berarti dokumen ada di eksternal ya ada di luar komputer karena folder yang saya buat atau drive yang saya miliki itu hanya sampai E Oh ada F ya ini software ini ada F C D E F ada disini kalau sudah I seperti tadi disini ada terlacak ada I ya kita coba I mana tadi itu berarti berasal dari eksternal harddisk seperti ini kalau ini saya buka nggak bisa ya karena itu ada di eksternal file-nya tidak disini jadi nggak bisa di buka melalui Hai apa ini namanya ini recent ya ini recent document nggak bisa kita coba yang F tadi kan saya punya sampai F ini apakah bisa dibuka sebenarnya F saya ini ini saya curiga F nya dari eksternal karena F saya disini isinya hanya software Mari kita coba ya karena ini tertulis F berarti dari komputer saya di drive F saya akan buka yang F yang ini misalnya ternyata bisa berarti memang berasal dari komputer ya Hai begitu saja teman-teman jadi jangan bingung jangan panik ketika menemukan sejumlah dokumen lupa ya lupa menaruhnya dimana kemudian mau buka lagi seperti apa itu kalau kita terbiasa bekerja di komputer maka jangan terlalu panik karena semuanya bisa dilacak lain halnya kalau kita mengandalkan pekerjaan itu disimpan di dalam media mobile seperti flashdisk agak susah ya itu rentan hilang terhapus dan seterusnya maka saran saya sebaiknya bekerjalah di laptop kemudian dokumentasi dokumen-dokumen ini selain disimpan di hard drive ya simpan juga di media online yaitu google drive agar kita punya cadangan kalau-kalau kita kehilangan selamat mencoba mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh